Halo Sobat, di video ini adalah cara memasang papan gipsum sendirian dengan utuh. Bagaimana caranya? Yuk simak videonya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, angkat papan gipsumnya dan sendirkan di andang atau scaffolding dengan posisi berdiri. Kemudian pasang wall angelnya dengan ukuran 5 cm, untuk penopang hollow sebagai alat bantunya, untuk pemasangan papan gipsum sendirian. Kemudian hollow alat bantunya kita skrup dengan menggunakan skrup ukuran 5 cm, supaya tidak terlalu berat untuk mengangkat papan gipsumnya. Ini dia caranya, angkat papan gipsumnya sedikit saja, kemudian tekuk ke scaffolding atau stiger, lalu kita angkat perlahan-lahan supaya tidak patah. Kemudian masukkan ke hollow alat bantunya, dan menyekrupnya satu persatu sampai selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk proses kedua kita gunakan skrup kanan-kiri, karena ruangan kurang dari 3 meter, maka hollow nya kita pasang di paling depan. Jika hollow nya dipasang di 0,6 atau hollow nomor 2, maka papan gipsumnya akan menyentuh tembok, dan tidak bisa memasukkannya, dan untuk langkah selanjutnya sama seperti cara yang tadi. Terima kasih telah menonton! 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 10 cm selamat menikmati 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 dan untuk deretan nomor 3, karena tanggung kita pasang memanjang saja, supaya tidak banyak papan kepotong papan gipsum jika dipasang searah hollow, ini sangat beresiko melengkung atau gandol lama-kelamaan papan gipsumnya akan turun dan gelembung jika tidak ingin melengkung kita tambahkan hollow kisaran 15 cm kemudian sekrup ke hollow yang berdiri di atas dan kita pasangin semuanya selamat menikmati 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 selamat menikmati